Pak Manos seperti apa nih? Akhirnya film terlaris sepanjang masa nih Pak Manos. Saya kira gini ya, disini saya pulas sekali ya. Kuasnya bukan hanya film ini terlaris, tapi film terlaris di pandemi lebih puas lagi terlaris. Saya bisa menang dari Doctor Strange. Film Indonesia bisa menang dari Marvel. Belum pernah dalam sejarah. Dan saya tahu kemudian hari bakal ada film lain yang terlaris lagi. Dan itu saya mau terjadi. Mudah-mudahan dari MD lagi. Kalaupun dari lain orang, saya lebih, it's okay, it's part of the competition kan. Jadi ada yang di atas, di atas langit, ada langit. No problem. Tapi untuk KKN mengalahkan Doctor Strange dan layarnya, Anda bisa lihat grafik di cara box office. Itu waktu Doctor Strange datang, hari pertama KKN punya layar, drop. Dropnya sadis. Yang kita dari mencapai 525, turun ke 320. Kalau nggak itu, nggak ada Doctor Strange bisa 700 ribu loh. Bisa penonton tertinggi. Dan saya nggak ada problem. Tapi lebih puasnya kita bisa menang. Bisa menang, makin serang. Bayangkan di kelas Indonesia, biasa film Indonesia, itu rasa semain aja masih di seminggu. Film lain udah lewat. Minggu lalu bisa dua layar, Doctor Strange dua layar. Jadi itu. Itu artinya kontennya yang bicara. Dan itu film Indonesia. Oh, saya bangga. Saya bangga, saya puas. Dan ini kita bisa bilang bahwa tolong film Indonesia punya standar yang tinggi. Bukan dibilang film Indonesia untuk bawan, untuk daerah Jakarta luar biasa. Sekarang marketnya mungkin film Indonesia, sorry, KKN dan lainnya. Masih lebih unggul KKN. Nah, itu kan sesuatu yang saya apresiasi terhadap penonton dan juga terhadap bioskop yang juga udah support. Saya penting sekali kita balik. Di pandemi ini udah mau selesai, maka akan jadi endemik. Dan mudah-mudahan film akan banyak lagi yang datang dari MD. Ada Naga-Naga, ada Ivana. Terus dari luar ada Pengardi Setan. Jadi saya happy kalau makin banyak film besar yang berkualitas. Jadi kita bangkit.